Jejaran Satuan Reserse dan Kriminal Polores Bogor beberapa hari lalu berhasil membongkar praktik jual-beli satwa dilindungi di wilayah jonggol Kabupaten Bogor. Kasat Reskrim Polores Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro mengatakan penangkapan pelaku kasus ini berhasil terungkap karena adanya laporan warga terkait perdagangan satwa liar. Sehingga dari laporan tersebut petugas Satres Krim Polores Bogor langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang pelaku berinisial SM berusia 36 tahun di wilayah jonggol Kabupaten Bogor. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berbagai jenis satwa liar dilindungi seperti 1 ekor landak jawa, 1 ekor lutung budeng, 1 ekor lutung surili, 1 ekor owa jawa, 1 ekor burung elang bidol, 2 buah kandang besi dan 2 buah kardus tempat penyimpanan hewan. Dari pengakuan pelaku SM ini dirinya mendapatkan hewan-hewan tersebut dari petani yang kemudian dirawat dan diperjualbelikan melalui media sosial Facebook dan WhatsApp oleh pelaku. Jadi bila ada pembeli yang berminat dalam transaksinya dilakukan melalui transfer ke rekening pelaku sendiri, lalu hewan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman bus atau ELF ke lokasi pembeli. Meriwis pengungkapan dari Satres Krim Polores Bogor yaitu pengungkapan pejahatan terhadap satwa yang dilindungi oleh negara. Di mana kami Satres Krim Polores Bogor berabat ini di wabangkan kemarin dipimpin oleh kami Tidak Bidara Tentu, Satres Krim Polores Bogor yaitu Ibu Nova Lombi, telah mengamankan satu orang pelaku yang saat ini sudah dijadikan tersantar dan sudah diwabangkan penahanan berinisial SM berumur 36 tahun yang bersambutan merupakan warga umat yang kongol di kecapanan Jumbo. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 40 Ayat 2 JO Pasal 21 Ayat 2 Huruf A Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.